oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo guys balik lagi bersama gue Inul Motovlog disini tentunya di channel ya channel yang gak terlalu rame yang biasa-biasa aja yang penontonnya sekarang udah makin menurun nah ini adalah lanjutan video kemarin yang gue unboxing spion VND yang gue titip pembeliannya ke Bangdut Motovlog kebetulan Bangdut nemunya di Padang nah ini spionnya dan kita bakal coba untuk pasang ke si Emma hari ini sekarang udah pukul berapa ya bentar sekarang udah pukul 6 gue takutnya kalau gue telat sedikit nanti udah mulai kekurangan cahaya jadi video yang gak bagus yuk langsung aja dan sorry nantinya kalau ada suara seperti burung-burung walet ya kebetulan rumah gue di belakangnya itu ada penangkaran burung walet ya jadinya siang sampai malam itu berisik terus ya mohon jangan di notice kalau suaranya nanti terlalu berisik mudah-mudahan enggak ya oh iya gue sampai lupa nih guys ternyata gue membutuhkan kunci-kunci disini gue ada kunci berapa nih kunci 17 dan kunci Y disini ada baut lap ada nomor 8 10 sama 11 nah ini bakal berguna banget nanti untuk buka spion nah untuk Yamaha MT25 itu cara buka spionnya itu kalau untuk spion kiri itu melawan arah jarum jam untuk membuka spionnya sedangkan kalau untuk spion kanan kita searah jarum jam untuk membuka spionnya oke guys ingat-ingat terus ya nah guys ini udah ada spionnya disini thank you bangdut motovlog udah bantuin nyari ini karena di pariaman susah banget nyari spionnya terus disini yang gue bilang tadi ada kunci-kunci pas kunci Y juga disini oke ini motornya dan saatnya kita eksekusi oh iya gue rencananya itu mau pakai dua kamera ditaruh kamera satu disini dan yang gue pasang disini tapi nyatanya agak susah rupanya guys dikarenakan gue itu gak ada asisten yang mau megangin kameranya ngebayar orang juga gak mampu lagi yaudah yuk lanjut kita buka dulu spionnya oke sudah oke kita taruh di tempat aman ya di base plate-nya top box gue soalnya kita eksekusi yang kanan dulu ya cara bukanya gini ya guys ya searah jarum jam untuk membuka si spionnya oke untuk gak terlalu keras udah deh tinggal diputar-putar saja ngomong-ngomong spionnya di marketplace ini mahal banget guys gue takut rusak aja gitu nanti kalau seandainya gue crash ya kan rebah rebah apa jatuh bego gue kebiasaan sih kalau motoran itu jatuh bego sih ininya rusak kan lumayan guys kalau gak salah sekitar 600-700an ini sekarang kalau untuk spion kiri itu putarnya melawan arah jarum jam oke putar-putar saja kalau mau nyopotnya sih gampang banget ya tapi PR-nya itu loh PR-nya buat masang apalagi ini spionnya baru kita mesti harus teliti banget harus rapi banget buat nge-adjustnya dan oh iya gue baru tau ternyata di spion MT25 itu ada semacam bolongan disini disini fungsinya untuk ngebuang air takutnya pas kita lagi riding atau lagi mandiin apa namanya motor air masuk ke sela-sela sini dan terkumpul disini kalau gak ada pembuangannya seperti ini itu bakal merusak bagian reflektor si cermin tapi kalau gak ada spion ngomong-ngomong cantik makin ganteng malen ya emanya ya mantep banget sih tapi mau dipasang bar-end gue merasa gak safety kalau pakai spion bar-end kalau gak dipasang malah gak lebih safety lagi cari spion yang lebih kecil susah nyari yang kacanya cembung ya ujungnya terpaksa yang gede gini lah karena masih memikirkan safety cuman ini spionnya gak ada yang lubang pembuangan airnya ya gimana nih ya kayaknya kemarin itu pas gue bikin videonya lupa ngecek juga sih oh iya gak ada nih guys yaudah besok aja gue bikin apanya jalur pembuangannya ini untuk spion kiri ya ini kiri nih oke langsung gini aja kali ya atau kita pasangin ini dulu deh apa namanya semacam spacer gitu bedanya iya deh oke gue bongkar-bongkar ini dulu nanti baru kita lanjut ke pemasangannya nah oke sekarang ini gue udah dapat settingannya tapi sayangnya gue gak bisa pakai ini peninggi ini lagi rencananya gue mau pakai peninggi ini tapi ternyata kedua-duanya itu pakai baut biasa bukan salah satunya pakai reverse ball sayangnya itu sih gue pengennya lebih tinggi aja tapi gak apa-apa terus yang settingan yang fixnya ini gue nemu ini ya iyalah ini pakai kunci dong terus ada bautnya nih baut L yang satu normal yang satu ini reverse kelihatan kan wah gak fokus lagi terus dikasih semacam ring ini untuk spacernya terus baru deh kita kunci pakai kunci L nah oke guys kita lanjut saatnya pasang baut kasih ring atau spacernya langsung pasang disini kita ambil kayaknya gue mau pindah posisi deh biar lebih nyaman gitu nah lebih kelihatan detailnya untuk mengeratkannya itu kita muternya ke kiri eh ke kiri apa ke kanan ya ini kalau buat reverse nih mesti muter otak dulu oh ya kalau buat ngeratin bautnya itu kita muternya ke kiri ini kebalik deh nah respirnya nah ini baru betulnya respirnya kesesahan tadi pas dimasukin gampang-gampang aja sih nah ini mulus aja dia tapi kenapa pas udah dimasukin spion malah gak mulus dia kayaknya diludahin dulu deh diludahin anjay kalau dikasih minyak takutnya apa nanti dia makin enteng makin ringan jadi kita gak tau dia udah doll aja gitu sebaiknya kalau masang bot-bot yang kayak gini jangan dikasih minyak ya atau pelumas gitu oke alhamdulillah bisa kepasang yang penting jangan dipaksa putarannya kalau dipaksa malah doll kayaknya gue salah deh masang ring ini di atas ini soalnya dia doll doll kayaknya dia harus dibawahin nih sih pasangnya yaudah terpaksa gue buka lagi nih guys jadi gini deh guys doll dia lebar dia harusnya lebih rapet itu tadi jadi harusnya itu posisinya disini nih ketimpa sama dudukan yang ada di stang harusnya gini nih posisinya nih tuh nah oke guys ini gue udah rapetin lagi nih ringnya yaudah kita eksekusi lagi inilah ribetnya masih mau jadi motovlogger apalagi konten creator gitu ribet nih harusnya posisinya disini nih guys set set kunci L nya jelek kualitasnya gue ganti dulu sama punya gue yang tekiro tuh 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 langsung bocel gak bagus kualitasnya ini oke kita ganti sama yang namanya kunci L tekiro gue selalu mempercayakan perkunci-kuncian gue itu ketik hero sebenarnya oke guys orang azan nanti kita lanjutin lagi ya nah oke guys sekarang itu udah siap azan nah gue tadi lupa buat bilangin ini nih ini harus dibuka dulu nih guys tutup ini tutup ini harus dibuka dulu terus kita kendorin dulu bautnya disini kalau yang gue dapat dalam paketannya tadi itu ininya keras masih keras jadi belum bisa se fleksibel ini muter-muternya jadi kaku gitu karena berhubung kita mau masang spion dan mesti harus setting-setting spion juga gue nyaranin kalian di kendorin dulu nah ini gue dapat masukkan juga dari si bangdut nih di kendorin dulu bautnya nah udah kendor semuanya baru kita pasang ke sini kedudukan spion motor takutnya kalau kita maksa dia jadi lecet dan dan pastinya jangka pemakaian jadi lebih pendek nah oke saatnya kita langsung pasang seperti tadi kita masukin dulu bautnya baru ringnya di bawah ini ini hal yang paling selalu bikin gue males itu ini guys harus menyeimbangkan posisinya itu loh jadi kemiringan yang kiri dan yang kanan itu kalau gue itu harus sama guys oke guys untuk sekarang gue sudah berhasil mengunci keduanya jadi tinggal ini nge adjust ini aja lagi nih kalau posisinya kayak gini ya terlalu rapat dengan tangan ini agak berbahaya nih berisiko nih yaudah gue naikin aja gini ini yang paling gue males nih nge adjust saatnya sedikit-sedikit kita kunci perlahan-lahan disini oke kita kunci tapi jangan sampai terlalu erat karena kita masih butuh penyesuaian dulu masih agak goyang pokoknya setidak dia goyang aja setidak goyang lanjut disini sama juga caranya oke kita coba atur dulu ya seberapa seberapa enak posisi spionnya nah kalau gue itu ya nge posisiin apa ngeatur spion tuh gini nih naik di motor dimana kayak ada naik biasa terus diposisikan mana enaknya mana enaknya udah nih ini udah pas nih tinggal dikunci saja muncinya jangan terlalu keras ya guys sorry kameranya jadi miring karena badan gue ikutan miring juga disini oke kita kunci perlahan jangan terlalu kuat putarannya seadanya aja serasa rasanya oke takutnya malah dol gitu oke guys udah oke udah presisi udah mantep dipegang pun udah enak pula di tekuk tekuk jadi dia masih bisa ditekuk tapi perlahan-lahan cara tekuknya biar antara gesekan baljoinnya biar gak cepat aus jadi kita perlahan-lahan aja nah untuk demi keamanan kita tutup lagi ini sayangnya gak ada pembuangan airnya ya besok lah kalau ada waktu gue coba bor aja disini nanti nih mana ya titik terendahnya mungkin disekitar disini nih nanti gue bor oke siap Alhamdulillah akhirnya spion baru selesai dipasang nah oke guys akhirnya selesai juga terpasang spion ini ya spion VND thank you terima kasih lagi untuk bangdut motor vlog udah bantu nyariin ini spion gue udah lama banget ngidamin ini spion karena spion ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan bawaan si ema yang bisa ditekuk ke dalam gitu ya bisa diatur-atur ke dalamannya bisa ditekuk ya pokoknya karena untuk masuk ke rumah itu pintunya kecil jadi kalau pakai spion si ema itu kalau gak dilipat pasti bakal nyangkut spionnya akhirnya spionnya jadi baret-baret disini nah sekarang ini udah oke udah deh kalau mau ngatur tinggal ditekuk aja disini udah untuk bagian sini dia hanya bisa buat apa namanya naik turun aja kalau disini bisa ditekuk nih bagian sini tekuk keluar dalam nah gitu guys akhirnya tapi rasanya motor ini jadi lebih nunduk ke depan ya semenjak gue ganti spion ini karena spion bawa NCMA tuh kan tinggi tuh sampai sini jadi berasa kayak naik motor apa namanya touring banget kalau ini udah agak racing sih ya Alhamdulillah lah akhirnya bisa ada pengganti buat spion MT25 gue sayang kalau pakai spion bawaan jatuh kenapa-kenapa duitnya bos duitnya yaudah terima kasih sekian saja vlog Inul Moto Vlog kali ini terima kasih semua teman-teman yang udah nonton vlog kali ini terima kasih jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe tentunya channel Inul Moto Vlog keep safety, keep riding see you and bye-bye bener kan agak lebih ceper agak lebih dunduk rasanya sub indo by broth3rmax terima kasih